Kita beralih ke informasi lainnya. Penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, meningkat mencapai lebih dari 4.000 orang. Sementara PT KAI menyediakan layanan PCR di stasiun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Jelang libur tahun baru, sejumlah penumpang meningkat menjadi 4.584 orang. PT KAI menyediakan sekitar 20 kereta keberangkatan. Sementara jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen mencapai 3.336 orang. Meski meningkat, kapasitas dalam kereta tetap dibatasi dan seluruh penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rainard Christian dan juru kamera Adini Anissa dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Rainard, apakah saat ini masih terlihat lonjakan jumlah penumpang di sana, lalu bagaimana dengan prediksi arus balik? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Memang menjelang libur tahun baru yang akan datang beberapa hari mendatang. Memang untuk stasiun Pasar Senen ini mulai didatangin oleh para penumpang. Khususnya mereka yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Namun dapat saya sampaikan bahwa untuk kondisi di hari ini, 29 Desember 2021, tidak terjadi keramaian yang cukup signifikan di mana untuk jumlah keberangkatan ataupun penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini adalah sebanyak 4.500 orang dengan jumlah 20 kereta api, gerbong kereta api. Dan dari keterangan pihak KAI mengatakan bahwa jumlah itu, jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup normal dan juga jumlah kereta api, yaitu 20 gerbong ini juga tidak dilakukan penambahan. Jadi jumlah 20 gerbong kereta api ini adalah 20 gerbong yang memang disiagakan ataupun disiapkan oleh PT KAI selama masa normal, maksud saya masa sebelum libur di masa pandemi hingga hari ini. Jadi tidak ada penambahan jumlah gerbong kereta api. Dan juga di stasiun Gambir juga serupa ada penumpang sebanyak 3.000 penumpang dengan jumlah gerbong kereta api yaitu sebanyak 28 kereta api yang juga tidak dilakukan penambahan. Jadi dari angka tersebut dapat saya sampaikan bahwa tidak terjadi penumpukan ataupun juga tidak terjadi lonjakan yang cukup signifikan menjelang libur tahun baru yang akan datang beberapa hari mendatang. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Humas Daob KAI, Eva Hairunisa. Hari ini ya untuk stasiun Gambir sendiri itu terdapat sekitar 3.000 pengguna jasa yang berangkat dengan keberangkatan KA sebanyak 28 KA. Dan untuk stasiun Pasar Senen itu terdapat sekitar 4.500 dengan keberangkatan KA sebanyak 20 KA. Nah ini memang jumlah rata-rata yang sama dengan 2-3 hari yang lalu. Karena memang dari sisi jumlah KA kita juga melakukan penyesuaian ya artinya tidak ada peningkatan sehingga kalau kita melihat dari volume penumpang juga normal. Yang memang normalnya ini sampai seperti akhir pekan di masa pandemi ya saat PPKM sudah dilonggarkan seperti itu. Ya Cikalun juga pemirsa selain arus keberangkatan terkait arus kedatangan ataupun arus balik yang tercatat oleh pihak stasiun Pasar Senen ada sebanyak 3.000 kedatangan ataupun penumpang yang kembali dari beberapa stasiun di Pulau Jawa kembali ke stasiun Pasar Senen. Dan angka ini pula juga angka yang normal tidak terjadi penumpukan yang cukup tinggi untuk arus balik dikarenakan memang jumlah KA, maksudnya jumlah kereta api dan juga penumpang, bagi yang berangkat dan juga datang ini masih dalam batas yang sangat normal. Cikal. Renard, lalu bagaimana dengan layanan tes PCR yang tersedia di sana? Ya Cikal, untuk mengantisipasi luap, maksudnya mengantisipasi agar pelayanan terhadap penumpang yang ingin mendapatkan tes antigen dan juga PCR di stasiun Pasar Senen memang untuk Pasar Senen ini menyediakan lay PCR yang sudah dibuka sejak 22 Desember lalu dimana sebelumnya memang untuk Pasar Senen ini hanya menyediakan antigen saja pada awalnya namun untuk mengantisipasi agar penumpang yang ingin melakukan tes PCR bisa juga diberikan tentunya pihak Pasar Senen juga mendirikan lay PCR yang didirikan untuk mengantisipasi pelayanan agar semuanya dapat diberikan pelayanan dengan baik. Dan untuk syarat juga, Cikal dan juga pemirsa juga tidak ada perbedaan yang mencolok terkait syarat-syarat sebelumnya untuk kartu vaksinasi bagi masyarakat minimal dosis pertama masih wajib dan juga surat keterangan bebas COVID dari antigen selama 1x24 jam dan juga PCR 3x24 jam juga masih diberlakukan selama perjalanan libur, Natal dan juga tahun baru ini. Cikap. Baik, Ray, terima kasih atas laporan Anda. Selamat petugas kembali. Pembesar demikian laporan dari Raina Christian dan Juru Kamera Adini Anissa dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.